Intro I have returned to hell for you Open scene diperlihatkan pada tahun 1795 Diperlihatkanlah seekor mayat hidup yang sedang menggendong penciptanya yang sudah is dead Seorang profesor jadul dengan teknologi lawasnya berhasil membangkitkan 8 mayat pria yang dijadikan satu dalam satu tubuh Dan merubahnya menjadi sosok zombie tanpa jiwa Karena si profesor takut dengan dampak hasil ciptaannya sendiri Sehingga dirinya pun coba melenyapkan zombie tadi Tapi takdir berkata lain sebab zombie ini justru malah selamat dari insiden itu Mayat hidup itu pun menuntut balas atas perlakuan si profesor itu kepadanya Dan dirinya pun lantas membunuh istri penciptanya Si profesor itu pun bergegas memburu makhluk itu ke sudut wilayah terdingin di tempat itu Akan tetapi tubuh rapuhnya pun tak kuat menahan dinginnya serangan salju Hingga malekat Israel pun mendolot arwah pria ini Makhluk itu pun membawa jasad si profesor dan memakamkannya di pemakaman umum Di nisan saluk itu dirinya menulis nama Frankestine Ya benar, profesor ini bernama Victor Frankestine Tapi tiba-tiba muncullah beberapa iblis yang coba menangkap zombie ini Pertarungan pun tidak dapat terhindarkan lagi Mayat hidup itu pun berhasil membunuh salah satu iblis menggunakan nisan salib tiga balang Atas kejadian itu sehingga para Gergoil langsung bangkit dari wujud patungnya Untuk membantai jisah dari iblis itu Kedua Gergoil ini menemukan kitab catatan eksperimen dari profesor Frankestine Dan mereka pun membawa makhluk ini ke markasnya untuk dipertemukan dengan Leonor pemimpin dari para Gergoil Ordo Gergoil sendiri adalah kaum malaikat penjaga bumi dari kodean Saiton yang terkutuk Ordo Gergoil berdiri di bawah naungan malaikat Mikail Leonor si ratu Gergoil menceritakan kalau iblis yang menyerang makhluk ini tadi adalah anak buah dari pangeran iblis yang bernama Nebereus Dan markas dari Ordo Gergoil sendiri ada di katedral pusat kota Ratu Leonor sebenarnya ingin merekut pria yang dia panggil dengan sebutan Adam ini sebagai bagian anggotanya untuk melawan pasukan iblis Tapi si Adam menolaknya karena dia tak peduli dengan tetek bengek ruwetnya dunia persilatan Mereka juga memberi Adam senjata untuk berjaga-jaga Jikalau iblis-iblis itu mencoba mendolininya lagi Semua benda bisa dijadikan senjata untuk membantai para iblis jika benda tersebut memiliki simbol salib alang tiga Setelah memilih senjata gantian suci ini Adam pun pergi mengasingkan diri dari hiruk tikunya dunia persilatan Namun sejauh apapun dia menghindar para iblis-iblis itu pun masih coba berusaha memburunya 200 tahun kemudian si Adam yang tak bisa menua ini kini gantian dirinya lah yang memburu para iblis-iblis itu Dirinya pun akhirnya turun gunung di era modern untuk menyisir seluruh kota mencari keberadaan para iblis yang menyamar menjadi manusia Tujuan Adam memburu kerucu-kerucu iblis ini adalah untuk mencari keberadaan pangeran iblis Neberius yang pernah memburu dirinya Adam berhasil menemukan markas si iblis saat mengejar salah satu iblis yang kabur dari pertarungan dengannya Namun aksinya harus tertunda karena salah satu gergoil mencengkram tubuhnya dan membawanya terbang Kemudian sih diperlihatkan dua ekor ilmuwan yang sedang melakukan eksperimen menghidupkan jenayah tikus menggunakan teknologi canggihnya Dilaboratorium Eh kok lato-lato sih Dilaboratorium Eh Maksud saya itu Dilabo Dilaboratorium Aduh susah sekali sih ngomong laboratorium ini Eksperimen itu pun akhirnya berhasil Dan penelitian sain gila ini berada di bawah naungan Tuan Wesek Gak pake suwal Salah satu iblis yang kabur dari kejaran si Adam tadi adalah anak sayurnya si Pesek ini Eh kok Pesek Maksud saya itu Wesek Iblis ini pun menceritakan perihal kejadian tadi pada si Wesek Dan ternyata Tuan Wesek ini adalah pangeran iblis Neberius yang dulu pernah memburu si Adam Adam yang diculik salah satu gergoil ini Dirinya pun diikuti oleh si iblis yang bernama Subri ini sampai ke katedral markas gergoil Tuan Wesek alias pangeran iblis Neberius ini meminta kepada kedua ilmuwan ini melakukan eksperimen menghidupkan mayat manusia Tapi si Terra mengatakan kalau kemampuannya belum sampai ke tahap itu Kata Neberius Masa kalian kalah dengan dokter Victor Frankestine yang hidup di era jadul Tapi dia berhasil membangkitkan mayat hidup dengan teknologi kunonya Neberius berjanji akan membawakan mayat hidup ciptaan Victor Frankestine untuk diteliti oleh si Terra Sementara itu tujuan para gergoil menyegap Adam adalah Karena dirinya melakukan pertarungan secara terbuka di tempat umum Sebab pertarungan seperti itu dampaknya bisa membahayakan para manusia di sekitarnya Si Supreme menginformasikan keberadaan si Adam yang kini dalam sekapan para gergoil di katedral Dan seluruh pasukan iblis dari berbagai kabupaten bersatu padu menyerang markas para gergoil Atau instruksi pangeran Neberius Tujuan mereka adalah menculuk si Adam dari genggaman kaum gergoil Akhirnya perang terbuka pun tak dapat terindarkan lagi Banyak korban berguguran dari dua kubu ini Arah iblis yang mati langsung tersedot ke dalam neraga perut bumi Sedangkan arah para gergoil yang mati langsung naik ke surga Mereka pun melepaskan berlenggusi Adam agar supaya dia bisa mempertahankan hidupnya Seluruh iblis-iblus ini berlari ke Raky Blat sehingga para gergoil pun bergegas mengejarnya Akan tetapi semua itu hanya trik pancingan saja untuk menculik Ratu Leonor Saat sisa pasukan gergoil kembali Mereka sudah tidak mendapati ratunya Gideon si panglima gergoil Akhirnya dengan terpaksa melukarkan kitab Victor Frankenstein dengan si Ratu Tapi si Adam pun juga ada di tempat itu Pertukaran pun terjadi Si Supri mendapatkan kitab itu Sedangkan si Gideon mendapatkan ratunya kembali Adam pun muncul Tapi si Supri malah kabur Si Adam mengejar Supri sampai ke markasnya Pangeran Neberius Kitab itu pun diberikan pada Pangeran Neberius Alangkah terkejutnya Adam saat berhasil menyusup ke fasilitas ini Sebab jutaan mayat-mayat manusia ini dijadikan bahan eksperimen sebagai wadah tubuh inang para roh iblis yang terjebak di neraka Akan tetapi mayat-mayat ini masihlah belum bisa dijadikan tubuh inang bagi roh para iblis-iblis yang terjebak di neraka Sebab jahat-mayat ini harus dibangitkan dulu harus dibangitkan dulu menjadi mayat hidup Tiba-tiba Ternyata sosok pria yang ada di kamar itu kini muncul di hadapannya Adam pun mengambil kitab itu dari jarinya si Tera Si Adam pun terbojok Tapi Neberius mencoba merayu Adam agar dirinya mau kerjasama dengannya Tapi Adam yang tak mudah terdoktrin langsung kabur begitu saja Adam pun coba menemusi Tera karena dia percaya kalau perempuan ini adalah orang yang soleha Adam yang akhirnya tahu apa alasan Neberius memburu dirinya selama 200 tahun ini Mengatakan pada Tera kalau selama ini Tera sudah bekerja untuk para iblis berwujud manusia Tentu saja si Tera yang hidup di era modern ini kurang mempercayai kata-kata si Adam ini Tapi baru saja cocoknya Tera mingkem Tiba-tiba si Supri muncul dan bertransformasi jadi iblis di hadapannya Pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi Si Adam pun kalah dan kitab itu pun langsung disita oleh si Supri Saat si Supri hendak membunuhnya Tera pun coba mengalihkan perhatian iblis itu Dan Supri pun is dead arahannya masuk ke dalam neraka perut bumi Setelah Tera menjahit lukanya Adam dirinya pun coba mempelajari kitab itu Tera pun hendak menemusi kal di stasiun Akan tetapi semua itu cuma jebakan neberius Adam coba memberitahu para gergoil tentang rencana neberius Akan tetapi saat Adam balik Malah sutru ratu Leonor memerintahkan Gideon untuk mengambil kitab itu dan membunuh si Adam Karena si ratu kuatir akan buku itu dan juga tubuh si Adam yang akan dimanfaatkan oleh neberius Sesampanya Adam di bangunan yang tadi Dirinya pun merasa kalau sedang diintai oleh sesuatu Dan sesuatu itu adalah Si Gideon pun coba membunuhnya Gideon pun membantai Adam habis-habisan Tapi Gideon is dead karena kabaknya sendiri Oh ya guys Kata orang-orang channel saya ini gak bisa di-like and di-subrate Kalau gak percaya sih Coba aja contoh logo like and subrate-nya channel ini Tapi kata Lik Paimo dia berhasil menge-like and men-subrate channel ini Dan ajaibnya Kesokan harinya Lik Paimo tiba-tiba nemu wang sekebok di alaman rumahnya Dan sampai sekarang Lik Paimo selalu di-teror rejeki yang dia terhenti Mengantui hari-harinya Coba aja kali jotus logo like and subrate channel ini Siapa tau berhasil Dan mendapatkan teror keberuntungan sepanjang hari Kayak Lajib Le Paimo Dan tut Dalam sekapan neberius Si Tera menolak untuk melanjutkan eksperimennya Tapi neberius malah membunuh si Carl Kini si Tera mau tidak mau harus melanjutkan eksperimen itu Demi untuk menghidupkan temannya Berkat panduan buku Victor Frankerstein Yang ia pelajari tadi Dirinya pun akhirnya berhasil menghidupkan mayat si Carl Dan juga stok jenayah yang disimpan di bawah fasilitas itu Setelah membakar kitab Victor Frankerstein Adam pun pergi ke katedral untuk memancing para gergoil Agar mengikuti dirinya Para gergoil yang pengangguran, malas-malasan Dan hidupnya cuma buat lehe-lehe aja Akhirnya mengikuti si Adam Konflik pun akhirnya terjadi Ternyata tujuan Adam memancing para gergoil ini adalah Untuk menunjukkan markas iblis neberius Agar mereka mau berang secara terbuka Dengan makhluk-makhluk itu Dan selama ini kergo-kergo malekat ini Tak menyadari kalau markas para iblis itu Berjarak 198 meter, 13 senti Di gangnya Haji Saipul Yang bahkan gang itu bersebelah dengan gang Haji Bolok Tempat mereka mendirikan katedral Sebagai markasnya Adam pun menantang neberius untuk duel 1-1 Dengan wujud aslinya neberius Duel pun akhirnya terjadi Ratu Leonor dan beberapa gergoil Akhirnya menemukan kudang mayat Yang pernah diceritakan Adam padanya Kuta listrik yang terpapar di mayat-mayat itu Hampir mencapai 100% Si Adam yang galah pun akhirnya Dahinya dikasih cap logo satanis oleh Niberius Karena Niberius berinisiatif akan memasukkan Arawah anaknya pada Adam Yang kini terjebak di neraka Mantra jahat terkutuk pun diucapkan Dan ternyata fasilitas ini langsung terhubung Di bibir lubang neraka perut bumi Seluruh arwa-arwa iblis itu pun Merasuki tubuh inangnya yang sudah aktif Satu persatu Para gergoil pun kewalahan menanganinya Arawah putra neberius pun akhirnya Coba memasuki tubuhnya Adam Akan tetapi Arawah itu gagal merasuk Karena ternyata selama ini tubuh Adam Juga memiliki jiwa layaknya manusia lain Adam pun membuat luka sayatan salib palang tiga Di tubuhnya Niberius Dan Niberius pun ambil berserta Fasilitasnya yang ambles Kedalam lubang neraka perut bumi Adam dan Tera berhasil diselamatkan oleh Ratu Leonor dan dibawa ke markasnya Kini seluruh gergoil-gergoil itu pun Bahkan semakin jadi pengangguran lagi Karena sudah tidak punya tujuan hidup Setelah semua para iblis-iblis itu Tewas masuk ke dalam neraka Para gergoil yang nganggur akhirnya merekrut Adam Yang pengangguran juga Dan Sudah pasti pengangguran ketemu pengangguran Bakal tercipta komunitas jamaah Lelele society independent no jutsu Dan Film pun berakhir Jika kalian suka dengan review film ini Coba aja toncok logo like and sabreknya channel M.Youtube ini Dan silahkan aduk jotos di kolom komentar Mungkin segitu saja And so Wassalam